Guna memperkuat penjualan propertinya, Crown Group menempatkan Deputi Project Sales Director untuk mengepalai penjualan di Jawa Timur. Dengan ditempatkannya, prajurit tangguh di Jawa Timur ini dapat memperkuat sektor penjualan. Karena banyak potensi customer dari kota dan kabupaten di luar Surabaya yang selama ini belum tersentuh layanan properti dari Crown Group. Semakin banyaknya proyek keunian yang dibangun Crown Group menuntut cepatnya informasi yang harus diketahui oleh customer. Maka dari itu, Iwan Sunito selaku CEO dari Crown Group menempatkan prajurit tangguh di Jawa Timur, guna meningkatkan penjualan dan edukasi pada calon konsumen. Jeffrey Irawan, Deputi Project Sales Director yang ditunjuk Iwan Sunito untuk mengepalai penjualan Crown Group Provinsi Jawa Timur, telah menyiapkan sejumlah amunisi guna mendukung kinerjanya. Langkah awal yang akan dilakukan yakni menggandeng agen lokal untuk mendukung pemasaran dan penjualan properti. Dikatakan lebih lanjut mengenai konsumen terdapat perbedaan yang signifikan, di mana perlu edukasi yang intens, dan ini adalah langkah tindak lanjut setelah menggandeng agen lokal. Dalam segi motivasinya mereka untuk membeli sendiri yang nomor satu, kalau di Australia itu lebih tentang ngomong kebutuhan ya. Jadi mereka ngomong tentang kebutuhan, entah mereka mau tinggal, mereka tinggal menentukan mereka mau tinggal di apartemen atau tinggal di rumah, lalu di daerah mana lokasinya. Kalau di Indonesia ini motifnya beda-beda, ada yang ingin untuk berinvestasi, ada juga yang kebutuhan. Jadi anaknya misalnya keluarga mau sekolah di sana, atau mereka mau retire nanti pada masa tua juga, di sana juga bisa. Dan ini motivasi inilah yang menjadikan karakteristiknya benar-benar berbeda ya tujuannya apa. Korporasi dengan agen lokal ini sekaligus sebagai upaya tebar jala, di mana akan bisa menjaring potensi konsumen yang berada di kawasan luar Surabaya, di area Jawa Timur. Karena seperti dikatakan Jeffrey, banyak potensi pembeli di kawasan luar Surabaya seperti Kadiri, Jember, dan beberapa kota kabupaten lain. Kalau dari penjualan di Indonesia sebenarnya itu seperti ini, kalau sebetulnya kalau produk kita yang di luar negeri sendiri, itu ada limitasinya. Bedanya adalah kalau dulu mayoritas itu adalah masyarakat pembeli yang paling utama adalah dari China ya. Sedangkan karena kita dari Crown Group Diri ingin berkembang ke Indonesia, kita tetap nggak bisa menjual kuota lebih banyak ditentukan itu. Tapi bisanya adalah yang pembeli dari Indonesia ini diperbanyak. Jadi yang negara lain mungkin akan dikurangi. Kenapa? Karena kita ada ketujuan membawa brand kita ini, bendera kita ini masuk ke negara Indonesia sendiri. Penempatan para juridnya yang tangguh di Jawa Timur ini sekaligus sebagai langkah jangka panjang Crown Group dalam berkomitmen bisnisnya di Indonesia. Karena dalam waktu dekat, raksasa properti milik Arek Surabaya ini juga akan memajukan pembangunan di Indonesia dengan membangun hunian prestis di kawasan Ancol, Jakarta. Timotili, Dewan Bayu, Surabaya TV Timotili, Dewan Bayu, Surabaya TV Timotili, Dewan Pool